Intro Halo cuy, selamat datang kembali di channel X1-03 Kali ini saya akan membagikan tutorial take off dan landing di game Real Flake Simulator untuk pemula Atau lebih tepatnya, ini cara saya bermain game Real Flake Simulator Dari terminal bandara hingga menuju terminal bandara tujuan Oke, tanpa banyak basa-basi, mari kita simak langkah demi langkah berikut ini Oke cuy, sebelum masuk ke gameplaynya, kita mau setting dulu di menu bagian setting Tujuannya agar kita bisa memudahkan untuk menekan joystick cuy Jadi disini kita pencet di bagian kiri bawah, pojok bawah kiri Kita pencet di gambar gear, lalu disini kita pilih control Nah disini ada jenis input, kalian tinggal tekan, kalian langsung tekan joystick cuy Jadi yang masih axmolometer, kalian pencet langsung joystick cuy Oke, sekarang kita mulai terbang Di sini saya menggunakan pesawat A3 Airbus A380-800 Dan disini saya sudah mengupdate versi pro cuy Buat kalian yang belum nonton versi atau kalian belum nonton bagaimana cara saya merubah menjadi pro Kalian bisa tonton di pojok kanan atas cuy linknya atau enggak di deskripsi cuy Oke, saya pakai pesawat ini dan liverynya kita pakai Garuda Indonesia Garuda Oke, ini kita konfirmasi Nah disini diusahakan kalian memilih bandara yang ada biru-biru ini cuy Atau VIDP, VABB, OMDB, OEJIN, WSSS Nah kalian ini saya sarankan untuk memilih bandara, bandara take off dan bandara landing yang di biru-biru ini cuy Ini yang ada YBBN, YSSS, YMML Nah oke, sekarang kita milih dari mana nih Oke, dari Bangkok, Suparna Bumi Kita pilih gate ke Singapur Canggih di Singapur Oke, kita langsung mulai penerbangan Oke cuy, ini kita sudah masuk ke dalam gameplaynya Langkah pertama, kita akan nyalain APU-nya terlebih dahulu Kita nyalain APU-nya Oke, kita lagi menyalakan APU Nah disini APU sudah nyala, kita langsung masuk ke Ground System Kita pilih ke Load Nah disini kita pencet semua Untuk menaikkan kargo dan menaikkan ban bakar cuy Disini kita full-kan aja Kita full-in Load-nya ininya Apa Bensin-nya atau ban bakarnya Kita full-in Kargo-nya kita full-in Oke, kargo-nya kita full-in Dan penumpangnya juga kita pilih 100 aja cuy Gak usah banyak-banyak Oke, tunggu sampai 100 Nah, oke jika sudah 100 Kalian langsung pindah ke Aircraft System Disini ke Aircraft System Kalian langsung tekan Kalian masuk ke bagian Lake Dan disini Kabin Kabin Lake-nya kalian pilih di D2 cuy Nah disini Cockpit Lake-nya juga kalian pilih di D2 Supaya tidak terlalu terang lampunya cuy Oke Kita sambil kita lihat Nah disini sudah full semua Kita masukin Kita Ini cuy Kita close Oke Nah sekarang Kita tinggal nyalain Ini ya cuy Masuk ke Aircraft System Kita nyalain-nyalain Beacon Lake Sama Navigasi Lake Oke Sudah seperti ini Kita request to pushback Nah sudah request pushback Apakah diizinkan Nah Diizinkan Langsung kita Ini cuy Matiin ini Closed ini Dan kita akan nyalain Yang namanya Engine cuy Kita nyalain Engine 2 dulu Lalu kita pushback Oke Kita run system Kita pushback Kita lihat map-nya terlebih dahulu Atau Kita lihat Routenya Oh berarti Saya akan lewat Sini cuy Nah disini Tunggu Engine 2-nya Sampai Sampai Ijo Nah ini sudah hijau Sekarang kita nyalain Engine 3-nya cuy Engine 3-nya Kita nyalain Sambil kita lihat Di luar Apakah sudah hijau Engine 3-nya Belum Belum hijau Nah sambil menunggu Engine nya nyala Kita belokin terlebih dahulu Pesawatnya Agar menuju Ke taksi cuy Nah Oke Kita lihat lagi Nah disini Engine 2-nya Engine 3-nya Sudah nyala Kita nyalain lagi Engine 1-nya Kita belokin pesawatnya Menggunakan Stick RUD ini cuy Yang ada di bawah cuy Oke Kita belokin terus Supaya dia Lurus di garis taksi Atau di garis kuning-kuning itu cuy Oke Kita lihat lagi Nah ini engine 1-nya Juga sudah hijau Sekarang kita nyalain Engine terakhir Yang 4 cuy Nah kita Terus Kita Lurusin terlebih dahulu Kita lihat Oke Kita lihat dulu Oh ini terlalu Terlalu nikung cuy Nah oke Seperti ini Sabar Nah oke Sudah seperti ini Kita langsung saja Pushback-nya Kita off-in Nah disini Kita langsung Parking brake-nya Kita off-in Oke Disini Throttle-nya Kita naikin 20% 20% Supaya dia jalan dulu 22% Juga gak apa-apa cuy Lebihin dikit Nah kita Habis ini Belok ke kiri cuy Sabar Kita lihat dulu Supaya jelas Nah oke Habis ini Kita belok ke kiri Saya melihat Petanya Atau rutenya Dari Sebelah kiri Cuy Oke Sudah Sudah tahu Saya Oke Kita akan belok Mungkin Kita cepetin dulu cuy Sampai ke Taksi cuy Atau sampai ke Runway Sampai ke Sampai ke Lampu like Oke Kita langsung Break Max Break Parking Kita masuk ke bagian Aircraft system Kita pilih Seedbell Seedbell on Non smoking on Kita langsung masuk ke Like Kita masuk ke Stroke Like Stroke Like Langsung ke Taksi like Oke cuy Sudah seperti ini Kita langsung Majukan lagi Atau kita Mau Minta crew Untuk Prepare Take off Oke Kita maju Oke Nanti ada cara Satu lagi Untuk take off Cuy Oke Kita sudah Meluruskan Ke Landasan pacu Luruskan dulu Oke 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 Nah disini Cara untuk Melihat Meluruskannya Cara untuk Meluruskannya Kalian lihat Di BT ini Cuy Di Kamera roda Ini kita kurang kanan Oke Nah ini Sudah Berapi Oke Sudah Rapi Libre Dengan Garuda Indonesia Nah sebelum Take off Kita Mau Naikin Flapnya Menjadi Dua Cuy Ini wajib Kita Take in Karena Ada Prosedurnya Cuy Kalau kalian Sudah Percaya Masuk Aircraft System Lalu Ke Checklist Ke Prefer After Before Take off Nah disini Ada Take off Flapsnya Satu plus Atau enggak Dua Cuy Nah Sekarang Kita langsung Saja Gas Trotolnya Kita naikin Trotolnya Menjadi 66 Dulu Jika Nanti Sudah Melewati ID Nudge Kita Baru Full Sabar Kita Pair Tunggu Bunyi ID Nudge Kita Langsung Full Trotolnya Oke Nah ID Nudge Kita Langsung Full 100 Kita Sambil Lurusin Supaya Dia enggak Keluar Dari Garis Garis Ini Cuy Oke Begitu Bunyi Rotate Kalian Langsung Taikin Joystick Atas Sebelum Belum Bunyi Nah V1 Sebentar lagi Take off Rotate Daikin Joystick Keatas Cuy Oke Oke Rotate Positive Rate Gear Up Nah Oke Kita Menuju Ke Titik Selanjutnya Yaitu Di Lois Kita Harus Klaim Ke 3000 Kaki Dulu Cuy Oke Disini Kita Taikin Dan Kita Nyalakan Autopilot Cuy Nah Mudah Bukan Nah Jadi Ini kan Di Landing Kita Ingin Membahas Take off Dan landing Jadi Karena Saya Kira Waktunya Kan Panjang Begitu Kita Sampai Ini Pasti Panjang Cuy Durasinya Jadi Kita Potong Langsung Ke Pendaratannya Cuy Nah Buat Kalian Yang Ingin Saya Full Atisi Comment Di kolom Komentar Cuy Nah Sekarang Ini Kita Langsung Saja Ke Pendaratan Cuy Kita Skip Nah Disini Cara Langsung Ke Pendaratannya Bagaimana Kalian Langsung Masuk Ke Garis 2 Di Bawah Pojok Kanan Ini Kalian Pencet Nah Oke Pas Kalian Pencet Lalu Kalian Ini Klik Pendaratan Lalu Lanjutkan Cuy Nah Oke Cuy Ini Kita Sudah Menuju Di Pendaratan Nah Ini Dia Dalam Kokpit Kalian Tinggal Nyalain Autopilot Lagi Kalian Nyalain Lalu Di Bawahnya Ada Tombol APP Kalian Nyalain Aja Itu Adalah Auto Lending Kalian Nyalakan Disini Sambil Menunggu Pesawat Kita Diarahkan Ke runway Kita Ini Dulu Edit Dulu Di Aircraft System Kita Pencet Aircraft System Lalu Sitbell On Non Smoking On Lalu Kalian Tekan Ke Like Menul Like Cockpit Cockpit Light Kalian Pilih Di Off Dan Beacon Like On Navigasi Like On Strobe Like On Oke Sudah Seperti Ini Kita Tinggal Prepare Untuk Landing Coy Kita Ingin Ini Dulu Request Landing Oke Sudah Kita Sudah Ini Bantri Thousand Duk Note Clear To Runway Zero To Left Oke Kita Sudah Dibolehkan Untuk Landing Jadi Sebelum Ini Kita Atur Spoilernya Menjadi Dua Supaya Runway Semakin Jelas Atau Semakin Kelihatan Nah Ini Sebelum Belum Kelihatan Kita Langsung Ketigain Aja Oke Ini Pesawat Perlahan Turun Atau Menurunkan Hidungnya Oke Kita Masih Klaim Di 2000 Kaki Atau 2000 Feet Oke Spoilernya Spoilernya Nanti Kita Duain Nah Ini Kita Duain Spoilernya Oke Sambil Menunggu Lagi Kita Baca Baca Dulu Di Checklist Nah Ini Tandanya Itu Gear Menyuruh Kita Untuk Mengaktifkan Gear Kita Aktifkan Gearnya Disini Spoilernya Kita Armored Aja Cuy Kita Armored Oke Kita Armored Terus Brake Max Kita Atur Sesuai Kebutuhan Dan Disini Saya Maka Dua Karena Pesawat Saya Gede Takutnya Nanti Terlalu Nunduk Nah Disini Fitnya Kita Langsung Ketigain Kerendahan Kita Ketiga Karena Ini Pesawatnya Berat Jadi Pesawat Gede Ini Flapnya Harus Pull Cuy Nah Oke Kita Fullin Dulu Ini Kerendahan Juga Nah Oke Dia Naik Lagi Ketinggiannya 3.000 Eh Di 400 Feet Oke Kita Langsung Nyalain Aja Auto Ininya Cuy Apa Namanya Landing Like Kita Nyalain Sama Logo Like Cuy Oke Ini Runway Masih Belum Kelihatan Tadi Sudah Kelihatan Cuman Kerendahan Ini Belum Kelihatan Kita Tunggu Saja Nah Disini Pesawat Sudah Turun Turun Hidungnya Nah Oke Disini Sudah Turun Nanti Saya Akan Matikan Auto Pellet Di Pas Minimum Saya Akan Matikan Supaya Lebih Rappi Lagi Lagi Cuy Nah Oke 500 400 Nah Disini Sudah Kelihatan 300 Sabar Pas Di Minimum Baru Kita Matikan Cuy 300 Minimum Kita Matikan Oke Terutama Kita Anolin Joysticknya Kita Mainin Cuy Kita Taik Taik Sedikit Sedikit Supaya Smooth Landing Oke Seperti Kita Taik Dikit Dikit Oke Kita Taik Oke Nah Cuy Oke Ini Dia Udah Landing Disini Brakenya Kita Ini Dulu Cuy Nonaktifkan Dulu Karena Biar Tidak Langsung Ramp Supaya Supaya Dia Jalan Dulu Oke Kita Lurusin Sama Runway Disini Baru Kita Pasang Kita Lihat Terlebih dahulu Kita Harus Parkir Dimana Kita Harus Masuk Ke Terminal Mana Oke Ini Sedikit Jauh Cuy Jadi Bisa Saya Cepatin Atau Bisa Saya Percepat Supaya Bisa Sampai Sana Cuy Sampai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Langkah berikutnya, kita langsung panggil saja di turn system Kita masukkan menu turn system, kita tekan, kita masuk ke load Di sini kita panggil semua Sekarang kita masuk ke aircraft system, kita matikan taxi leg, logo leg kita matikan, strobe leg kita matikan Lalu disini enzimnya kita matikan, yang tadi kita mau take off, kita nyalakan enzim 2, 3, 1 dan 4 Nah sekarang kebalikannya cuy, kita matikan enzim 1 terlebih dahulu Kita masuk ke ground system lagi, kita turunin kargonya menjadi 0 Nah sudah 0, kita turunin penumpangnya menjadi 0 Untuk bahan bakarnya kita biarkan saja seperti ini Dan nanti kita akan matikan enzimnya Nah oke, disini penumpangnya sudah bisa kita matikan enzim 2 Oke disini penumpangnya sudah pada turun kargonnya yang belum pada turun cuy Hai nah itu kargonya mesti dibaresin nah disini kargonya sudah nol nah langsung disini kita matikan nj4 nya nj4 nya kita matikan lalu engem tiga nya kita matikan lalu beacon beacon like kita kita matikan navigasi kita matikan lalu masuk ke bagian engine lagi kita matikan engem doanya coy sudah selesai nah sabar sambil menunggu demikian untuk tutorial cara take off dan landing di game real flex simulator coy jika kalian ingin request seputar game real flex simulator kalian bisa komen di kolom komentar cuy dan buat kalian yang belum subscribe channel ini buruan kalian subscribe supaya mendukung channel ini mencapai seribu subscriber cuy dan buat kalian yang belum like video ini kalian like jika kalian suka cuy hahaha mohon maaf apabila banyak kesalahan kata apabila ada penjelasan yang tidak dimengerti mohon di maafkan karena saya baru masuk di dunia YouTube cuy atau saya baru mengeluarkan suara di YouTube cuy Oke terima kasih banyak yang sudah menonton dari awal hingga akhir semoga dilancarkan rezekinya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah hai 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 Terima kasih.